Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menghadapi karyawan yang sering telah masuk kerja Masalah seperti ini akan menjadi besar kalau tidak langsung diatasi Karena apa? Itu bisa menular ke karyawan-karyawan lainnya Maka dari itu saya mencoba untuk berbagi cara untuk bisa mengatasi untuk karyawan yang seperti itu Oke sebelum saya lanjutkan jangan lupa seperti biasa subscribe dulu channel ini Oke yang pertama adalah cari tahu kenapa dia sering telah Sebagai atasan kita tidak boleh memfonis ya Kita tidak boleh memfonis, tidak boleh memfonis diri kita benar Dan kita harus coba cari tahu apa yang menyebabkan karyawan tersebut telah masuk kerja Yang pertama kita bisa cari tahu apa yang menyebabkan karyawan tersebut telah Informasi tersebut kita bisa cari dari teman-teman terdekatnya atau teman-teman yang lainnya Yang mengetahui kenapa dia bisa telah seperti itu Yang kedua adalah saya sarankan untuk face to face Ya face to face ke karyawan tersebut untuk menanyakan apa yang menyebabkan dia telah masuk kerja Kita konfirmasi apa yang ada di dugaan-dugaan dalam diri kita atau dugaan-dugaan teman-teman yang lain Karena teman-teman yang lain pasti akan memberitahu ke kita sendiri dia bawa telah masuk kerja Blah-blah-blah-blah Tapi kita cross check sendiri kebenaran apa yang membuat dia telah masuk kerja Nah di face to face tersebut kita bisa menanyakan secara langsung apa sih yang menyebabkan dia masuk kerja Apa karena macet apa karena kesiangan kita sebagai atasan seharusnya kita tahu rumahnya dia di mana jaraknya berapa dia naik apa dan seperti apa Setelah kita mengetahui masalahnya yang selanjutnya adalah kita mengasih solusi ya Jadi kita jangan langsung mempunyai salah dia Nah kita sebagai atasan harus mempunyai apa namanya segudang cara untuk bisa mengatasi semua hal Yang salah satunya untuk macet Nah di saat dia bilang macet di saat ada masalah seperti itu kita tanya rumahnya di mana dan ini Nah kita kasih solusi kamu dari rumah jam berapa kesini naik apa dan dari situ kita tahu Kalau dari contoh masuk jam 7 Sementara dia dari rumah setengah 7 Dari situ kita bisa saranin bahwa dia bisa berangkat dari jam 6 atau jam 6 seperempat Jadi sampai ke tempat kerja dia tidak akan telat Dan untuk yang selanjutnya adalah jangan kasih SP Ada tipe pemimpin yang mungkin kasih SP karena telat atau gimana Kita sebagai manusia mungkin punya salah atau apa Kita mencoba kasih peringatan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik Jangan langsung kita kasih SP Kita caranya kasih tahu seperti tadi masalahnya apa Kita harus tahu masalahnya apa dan kasih solusinya Kita baru nanti lihat hasilnya gimana Apakah dia tetap telat atau apa Dan yang terakhir adalah jangan lupa motivasi Kenapa dia harus tetap semangat kerja Kenapa dia tidak boleh telat kerja Karena apa? Mempengaruhi nilai kedisibilan dari karyawan itu sendiri Jadi teman-teman bisa memotivasi Kamu kinerja sudah bagus Tapi kamu ada satu hal yaitu sering telat Itu akan membuat nilai kamu akan sedikit terpengaruhi Dan ada baiknya kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa kamu perbaikin Dan semoga kamu bisa memperbaiki Kita selalu ngasih motivasi ke bawahan kita Atau ke karyawan-karyawan kita Untuk bisa menjadi lebih baik Jangan kita main langsung SP atau langsung apa Jadi itu adalah cara saya menghadapi karyawan yang sering telat masuk kerja Karena efeknya akan buruk sekali jika kita dibiarkan karyawan tidak masuk kerja Itu dapat menular ke karyawan-karyawan lainnya Jadi sebelum menular kita harus selalu Kita langsung antisipasi Kita harus peka Jangan sampai kita membiarkan karyawan-karyawan kita luput dari perhatian kita Oke mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya bagikan Mungkin untuk teman-teman yang punya solusi atau punya masukan Untuk menghadapi masalah yang sama seperti ini Yaitu sering telat masuk kerja Teman-teman bisa share atau komen di bawah Dan terima kasih untuk yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton